Gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara mulai dikerjakan. Pengerjaan tahap pertama gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menelan anggaran 27 miliar rupiah. Dari pantauan, tampak sejumlah pengerjaan memasang dinding pembatas lokasi proyek. Suatu alat berat eksavator juga terlihat membersihkan popohonan yang berada di area belakang gedung kantor Gubernur Sultra tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunio Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Laude. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribunio. Hari ini saya melaporkan terkait kondisi pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang kemarin mulai dilakukan pengerjaan di belakang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dari pantauan yang kami lakukan di lapangan, tampak satu alat berat eksavator melakukan pembersihan yang berada di belakang kantor Gubernur, kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi akan dibangunnya gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang setinggi 22 lantai. Kemudian di area pengerjaan itu jadi sementara dilakukan pengasangan ginding ini pembatas yang menjadi area atau lokasi pengerjaan yang saat ini masih terus berlangsung. Kemudian untuk pengerjaan gedung baru Provinsi Sulawesi Tenggara ini, gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini, PM Prof mengucurkan area sebanyak 12,22 miliar rupiah. Dari keterangan Dinas Cita Karya mengatakan bahwa anggaran ini menutupkan anggaran tahap pertama untuk pengerjaan gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang untuk pengerjaan ini akan dimulai saat di awal di Oktober kemudian datang. Untuk pengerjaannya sendiri kata dari piang Dinas Cita Karya mengatakan bahwa untuk pengerjaannya saat ini masih akan dilakukan pemancangan piang piang untuk menjadi fondasi gedung setinggi 22 lantai yang akan digunakan untuk PM Prof. Sulawesi Tenggara itu. Kemudian dari keterangan Dinas Cita Karya, gedung ini saat ini akan untuk alat pengerjaan yang akan digunakan untuk membangun gedung ini akan diambil dari, dibawa dari Surabaya yang saat ini dengan menggunakan sistem injeksi artinya bahwa pengerjaan selama proyek pengerjaan gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini tidak akan mengganggu proses pengerjaan yang ada di kantor gedung lama kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dari keterangan Dinas Cita Karya mengatakan untuk proyek pengerjaan tahap pertamanya ini diproyisikan akan selesai hingga di 2023 mendatang kemudian akan dilanjutkan dan direncanakan selesai hingga tahun 2024 mendatang. Demikian, tekan-teman yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rakyat Laude Ari atas laporan Anda dan tribunar swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Cita Karya Sultra berikut tayangannya untuk Anda. Kepala Dinas Cita Karya Sultra 30 tahun tanggal 1, 35 dikenari. Untuk pengerjaannya berapa ini yang dikucurkan? Sekarang anggaranya sekitar 27 miliar tahap pertama ini. Tahap pertama 27 miliar itu. Ini dikerjakan, proyeksinya diselesaikan sampai... Kalau sesuai harapan Bapak Gubernur, diselesaikan 2024 sudah berdiri semua konstruksi. Konstruksi. Konstruksi 22 lantai. 22 lantai itu sekitar 100. 100 berapa ya itu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.